Halo sahabat kismis, di video kali ini kita akan membahas tentang karomah Gus Dur yang belum banyak orang tahu, yaitu membelah awan hitam agar pesawat bisa lewat. Seperti yang kita ketahui, Gus Dur merupakan presiden keempat yang dipercaya memiliki karomah luar biasa. Hingga saat ini makamnya tidak pernah sepi dari orang yang mendoakan. Saat Gus Dur menjabat sebagai presiden, beliau seringkali berkunjung ke berbagai negara untuk silaturahmi dan menjalin hubungan kerja. Cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama yang dikenal dengan sebutan Gus Dur ini memiliki karomah yang sangat luar biasa. Banyak ungkapan-ungkapannya yang menjadi kenyataan. Mungkin ini juga merupakan salah satu dari karomah Gus Dur. Selain itu, ada juga karomah Gus Dur yang diceritakan langsung oleh salah satu pilot kepresidenan. Hal ini terjadi ketika Gus Dur melakukan sebuah kunjungan ke negara India dalam misi kerjasama antar negara. Pada awal Februari tahun 2000 setelah Gus Dur selesai melakukan kunjungan ke Eropa, beliau bermaksud untuk berkunjung ke India. Perjalanannya ke India bukan hanya untuk menjalin kerjasama yang baik antara negara, tapi untuk memenuhi panggilan dari Menteri Pendidikan Negara. Panggilan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada Gus Dur untuk memperoleh Dr. Honoris Causa dari Universitas Jawa Harlal Nehru. Kepergian Gus Dur direncanakan untuk menemui Perdana Menteri Atal Bihari Faith Paye dan Sonia Gandhi. Setelah dari India, Gus Dur juga akan melakukan perjalanan untuk mengunjungi negara Korea. Gus Dur sebagai seorang presiden, standar keamanan untuknya sangat diprioritaskan supaya perjalanan lancar dan tidak menemui masalah. Begitu pula pilot yang mengendalikan jalan dan rute pesawat bukan orang sembarang. Mereka adalah pilot profesional. Akan tetapi, setelah memasuki kawasan negara India, tak dinyana dan tak disangka, tiba-tiba awan berubah menjadi hitam pekat. Keadaan seperti ini memaksa pilot mencari rute lain demi keselamatan penumpang, apalagi penumpangnya adalah sosok presiden. Dengan melalui rute perjalanan lain, pastinya akan menghabiskan waktu dan keluar dari jadwal yang sudah ditentukan. Padahal waktu yang dimiliki sangat terbatas. Hal inilah yang membuat jadwal yang sudah direncanakan menjadi berantakan. Pada saat pilot kepresidenan merasa kebingungan dalam mengatasi fenomena alam tersebut, tiba-tiba terjadi fenomena alam yang sangat besar. Bagi seorang pilot yang sudah berpengalaman, peristiwa ini menjadi hal yang luar biasa dan tidak masuk akal. Langit yang dipenuhi oleh awan hitam dan tebal, tiba-tiba pecah dan memberikan ruang untuk perjalanan pesawat. Setelah pesawat melewati ruang awan hitam yang terbelah, awan tersebut kembali seperti sedia kalah dan menutupi area rute tadi. Ini kebetulan atau tidak, tapi pilot tersebut mengatakan, dalam karirnya sebagai pilot, ia tidak pernah mengalami kondisi seperti itu, ucap Umar Wahid yang ikut mengiringi perjalanan bus dur saat itu. Itulah salah satu karomah dari Gus Dur, nantikan karomah-karomah Gus Dur yang lainnya hanya di channel Kismis Oficial. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!